Hari ini saya mencoba membuat kue sepasang kembar laki-laki dan perempuan namanya Reno dengan Rena ini saya mau buat dulu kepalanya si Reno lalu ini ada tangannya kebetulan ini dibikinnya simple sekali ya bunda jangan khawatir kita gurat dulu dengan lidi dia cuman begini saja oh maaf dia ada celana pendek lalu kakinya seperti itu terus tangannya cuman gemuk doang lalu si Renanya ini agak sulit karena dia rambutnya dibuat seperti ya pokoknya rambut perempuan nah ini kepalanya lalu tangan mukanya dia pakai baju pendek lalu tangannya lagi rencananya dia itu ada pegang balon disini dia ada ban pinggang disini dia ada roknya rok lalu ini kakinya saya siapkan dulu ya saya coba pakai kuning ya bunda caranya gini aja dibuat garis-garis jadi disini bukan sistem bc transfer ya bunda bukannya saya enggak mau bc transfer benda karena sudah banyak yang membuatnya di video-video nah ini sudah ada sebetulnya dia ini modelnya itu model gampes model apa ya caranya ngomong model fondan tapi saya tidak rencananya saya mau buat untuk bunda-bunda yang maaf bukan saya menghina agak sulit di tempatnya beli fondan kenapa kita harus berhenti berkreativitas kita terus saja customer kan belum tentu semua mau pakai yang fondan kalau kita kemampuannya bisa di buttercream jadi tidak menghalangi kita menerima pesanan ya benda-benda nah ini seperti ini ini lubangnya kecil sekali bun oke nah bunda ini saya punya kuas ya kuas kita bisa kuas mukanya bun pelan-pelan supaya garis-garis ininya enggak terlalu kelihatan bergaris-garis jadi bunda-bunda jangan merasa khawatir saya enggak bisa buat kue bisa rajin latihan buat terus jangan putus asa nah ini kita kuasin supaya garis-garisnya itu halus si mukanya reno juga ya bun kita kuasin di sini jadi garis-garis yang seperti bihunnya itu hilang saya menganggap dia seperti bihun nah ini bun saya sudah siap dengan buttercream warna hitam pekat ya bun itu mau saya buat atau saya buat dulu bajunya deh bunda saya buat dulu bajunya ini saya siap dengan warna putih kita mau mengisi ini bun mengisi di dalam gambar ini dia tidak di tidak diceritakan kalau dia itu punya leher jadi cuma sebatas bajunya yang putih nah ini kita isi ya bun kita bikin dulu garis pinggirnya kita buat dulu garis pinggirnya lalu kita isi kita isi nah ini bajunya kita poles-poles supaya garis-garisnya itu tidak terlalu kelihatan garis-garis kita poles ya bun supaya halus sebetulnya pakai air panas bisa lebih halus tapi takutnya menimbulkan titik-titik air nah kalau dia udah mulai kasar kita lap untuk menghilangkan titik-titik garis-garisnya itu itu meratakan nah ini kan sudah menggempal ya bun kita lap itu bersih kita rapiskan selanjut nah ini sudah mulai mengisi kuning untuk kaki sebetulnya tidak bisa kuning tapi karena tidak ada harusnya salem tapi saya tidak buat nanti bunda-bundanya buat sendiri untuk menyesuaikan nah ini sudah saya isi tinggal saya kuas-kuas ya bun kebetulan di sini kakinya nanti saya betulkan nah ini saya betulkan ini jadi ini masih kasar kita bisa dibersihkan dengan kain lap nah oke selanjutnya selanjutnya celanaknya 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 rino itu sudah saya isi biru tinggal saya merapihkan ya bunda Hai seperti ini Hai saya tinggal merapikannya Hai jadi disini kita bermodal kuas ya Bunda seperti itu jadi seperti lukisan Bunda baik nanti saya buat roknya ya Bunda dengan ini masih pakai lubang bunder yang saya gunting seperti ini Bun ceritanya ini roknya nanti modelnya pelui-pelui seperti rok-rok SD nah kita isi bawahnya kita kasih rendah-rendah Hai lalu ban pinggangnya ini juga kita kasih rendah-rendah jangan lupa ban pinggangnya kita kasih pita seperti ini Bunda Ayo kita kasih pita Hai nah tinggal tahap akhirnya yaitu rambut isi rambut Hai berkele rambutnya rambut tuh bisa juga lurus-lurus ya Bu namanya rambut saya isi dulu ya Bunda Nah di sini kita mau buat matanya ya Bunda mungkin kesannya terlalu besar lubangnya Hai nanti kita buat matanya pakai mulut Hai pakai mulut di gambar itu cuma dikasih mata Hai nah punya itu dia kayak upin-ipin hai 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 cuma punya alis hai 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 dan sebentar lagi saya mau buat penempelan Hai penempelan dari ininya ya Bunda balon-balonnya nah ini Bunda rambutnya Rena itu pakai pita kita buat kayak huruf 8 Hai kita tekan hai 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 di sini juga dia pakai pita kita buat kayak huruf 8 Ayo kita tekan Hai nangis Hai selanjutnya di balonnya saya kasih pita dari kertas emas saya buat saya tempel dengan lemfok Hai lemfok Hai lalu saya sudah mulai penancapan balon-balonnya Bunda Hai ceritanya balonku ada lima Hai rupa-rupa warnanya Hai dia harus pakai lidi ya Bunda ya ini dari dari Gampes ingat saya pernah kasih resep Gampes ya Bunda ada buka videonya balon-balonku ada lima sini ping kalau yang hijau ini kebesaran bisa kita rubah pun diatas terlalu besar menutupin pemandangan teman-temannya nah ini kok mulai pemasangan balon-balonnya balonku ada lima tuh ternyata lebih dari lima bun di sini kita bisa pakai lidi kalau pakai lidi jeleknya nyeplos bun demikianlah cara pembuatan kue dari sepasang kembar laki-laki dan perempuan reno dan rena ini saya ada lupa ya mulutnya ya Bunda mulutnya si reno Hai nah tolong bantu untuk kemajuan channel musim semi FM ya Bunda dengan tidak lupa mengklik like subscribe share kepada teman-teman kalau di channel ini banyak hal-hal yang baru terima kasih Bunda nantikan video selanjutnya yang akan kami upload di channel musim semi FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin